Tempat uji kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia bekerjasama dengan media harian forum gelar uji kompetensi dan sertifikasi wartawan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia benar uji kompetensi wartawan di tempat uji kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia yang bekerjasama dengan media harian forum di Kabupaten Nganjuk, selasa pagi 6 September 2022. Diikuti enam peserta sertifikasi dengan dua skema yaitu tiga orang peserta wartawan muda dan tiga peserta wartawan media. Sementara itu, LSP Pers Indonesia yang ada sejak awal tahun 2022 ditengarai sebagai lembaga resmi yang berlisensi BNSP yang dikeluarkan menakertrans Republik Indonesia. Asesor LSP Pers Indonesia Jawa Timur Dedy Sugianto menyebut, saat ini LSP Pers Indonesia adalah satu-satunya lembaga resmi yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi wartawan. Pria yang juga Ketua Umum Sindikat Wartawan Indonesia tersebut menambahkan sertifikat yang dikeluarkan berlogo Garuda sebagai bukti negara hadir dalam dunia jurnalis. Hari ini, LSP Pers Indonesia berkesasama dengan Haryat Forum mengadakan setiap kompetensi wartawan dengan dua skema. Skema wartawan muda reporter sama skema wartawan media. Jadi persatanya ada enam. Dari kegiatan ini, output yang diharapkan apa khususnya untuk dunia jurnalis atau dunia pes di Indonesia ini? Jadi ini, untuk meningkatkan kualitas pas wartawan perlu adanya sertifikasi kompetensi. Dan lembaga, satu-satunya lembaga untuk saat ini yang berhak mengadakan, mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah BNSP melalui LSP Pers Indonesia. Saya asesor LSP Pers Indonesia yang berlisensi BNSP. Di Indonesia yang berlisensi BNSP itu ada 20 asesor. Itu artinya yang UKB yang digualkan dengan KAS itu aku masih berlisensi BNSP. Saya enggak bisa momentari hal itu, Pak. Yang penting, di dalam peraturan dan undang-undang setidaknya ada 10 dasar pendirian LSP dan BNSP. Jadi yang berhak, yang dari negara itu adalah BNSP melalui LSP yang terverifikasi. Jadi LSP yang berhak mengadakan sertifikasi itu minimal ada dua syarat. harus memiliki SKK CAR, standar kerja kompetensi 7 sama SKKNI atau SKKNI. Dan kedua yang memiliki skema yang terverifikasi di BNSP. Seperti itu. Jadi untuk di luarnya saya enggak mengomentari. Artinya UKW atau Uji Kompetensi Wartawan dan sertifikasi ini artinya sebuah kemuntian gitu, Pak Pak? Ya. Jadi terlihat dari sertifikatnya, kita nanti yang dinyatakan kompetensi setiapnya berlogo Garuda. Itu menyatakan kalau negara hadir di dalam dunia sionalis. Seperti itu. Boleh tahu kalau skema utama itu ada berapa yang diujikan? Berapa uji kompetensinya? Kalau skema utama itu ada 6 judul unik. Kalau Madya ada 3. Kalau Wartawan muda ada 5. Maaf. Dari Nganjuk, John melaporkan.